Assalamualaikum Jumpa lagi di channel Bunda Adila Kali ini Bunda mau cerita Tentang anak tupai yang nakal Tapi sebelumnya Jangan lupa subscribe Dan tekan tanda loncengnya ya Terima kasih Pada suatu hari Di sebuah kerajaan tupai Sedang mengadakan pesta Yang sangat meriah Pesta kelahiran Putra Mahkota Pertama Raja Raja pun sangat senang sekali Karena hadirnya Putra Mahkota Raja pun beri nama Tommy Tommy mempunyai banyak sekali pelayan Ada yang memandikannya Ada yang mengajak bermain Ada juga yang membersihkan kamar Tommy Dan masih banyak lainnya Suatu hari Tommy pun bermain di taman Ditemani oleh pelayannya Tommy pun sangat senang sekali Ia melihat ada seorang penjual rambutan Sedang menjajakan dagangannya Tommy tampak tertarik dengan buah rambutan Karena ia baru melihat Buah rambutan tersebut Karena yang meminta adalah putra Mahkota Maka pedagang rambutan yang baik hati itu Memberikan seikan buah rambutan untuk Tommy Tommy pun sangat senang sekali Menerima buah rambutan itu Tommy begitu asik menikmati buah rambutannya Tiba-tiba datang juga penjual durian Tommy pun juga tertarik dengan buah durian Menurutnya sangat aneh Kenapa ya ada buah dengan kulit penuh duri-duri tajam seperti itu Nah si penjual buah langsung memberikan buah duriannya Ketika Tommy sedang asik menikmati durian dan rambutannya Datang lagi penjual buah kelapa Tampaknya penjual buah kelapa ini Tampak ragu menjajakan dagangannya Ia berjalan tergesa-gesa melewati Tommy dan pelayannya Tommy pun keheranan melihat sikap penjual kelapa itu Bukankah penjual buah yang lainnya memberiku buah yang mereka jual Tapi kenapa penjual itu tidak ya dalam hati Tommy Dengan nada marah dan angkuh Tommy pun membentak penjual kelapa tersebut Hei penjual kelapa Kenapa kamu tidak memberikan buah itu kepadaku Aku adalah seorang putra mahkota Dan akan aku adukan kepada raja Karena kau tidak memberikan kelapa itu kepadaku Mereka pun langsung meninggalkan taman dan pulang Untuk menghadap raja dan mengadukan tentang sikap si penjual kelapa tadi Dengan penuh kasih sayang Raja menasehati Tommy Tommy Anakmu Belum saatnya Kamu makan buah kelapa Karena Kamu masih kecil Dan gigimu juga belum kuat Membuka buah kelapa Tommy pun sangat keras kepala Semua yang ia inginkan harus didapatkan Ia masih saja penasaran dengan buah kelapa tersebut Lalu ia pun pergi ke luar istana untuk mencari buah kelapa Setelah jauh dari istana Tommy pun menemukan kelapa yang sedang dijemur Tanpa pikir panjang Tommy langsung saja memakannya Tapi apa mau dikata Malang sekali nasib Tommy Itu adalah sebuah jebakan Saat sedang asik memakan Tiba-tiba sebuah kurungan besi Menimpa dan mengurung tubuh mungilnya Untung saja Ayahnya tahu Dan segera membebaskan Tommy Tommy pun langsung memeluk ayahnya Dan berjanji Tidak akan nakal lagi Sejak saat itu Tommy pun menjadi anak yang baik budi Tidak pernah melawan lagi kepada ayah Dan meminta maaf kepada ayah Tidak akan mengulangi perbuatannya Sampai disini dulu ya cerita bunda Semoga bermanfaat Terima kasih Assalamualaikum 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 Terima kasih.